Halo semuanya, selamat datang kembali di Keletuk Padah. Nah di video kali ini, saya akan membagi satu tutorial bagaimana cara untuk menyelesaikan atau memperbaiki kestrawas pandah yang kecil tipe 335 untuk laci yang macet teman-teman. Jadi seperti ini, tidak bisa masuk ya teman-teman ya. Jadi ini walaupun kita sudah mainkan kuncinya, itu juga tidak sama, tidak bisa masuk ya teman-teman ya. Nah ini disebabkan karena adanya mekanisme kunci yang terkunci di bagian dalam kestrawar ini teman-teman. Nah untuk ini, saya menggunakan contoh untuk yang drawer kecil teman-teman ya, seri 335. Nah untuk seri 335 ini, kalau misalnya teman-teman menghadapi masalah seperti ini, cara untuk membuka mekanismenya ada dua teman-teman. Yang pertama, yang lebih gampang itu teman-teman bisa langsung balik saja. Ini bisa dilepas dulu ya, dikeluarkan dulu. Nah cara pertama, yang lebih gampang teman-teman ini langsung balik saja ke sini. Nah di sini ada lubang teman-teman, lubang untuk mekanismenya ya. Saya akan coba zoom. Di sini, di lubang ini ada tombol seperti ini teman-teman. Nah untuk slot tombol besi seperti ini, teman-teman geser ke bawah teman-teman. Yang ini, geser ke bawah, ini kan sekarang posisi di atas. Teman-teman pakai jari saja atau pakai o-bank yang minus, itu digeser ke bawah teman-teman. Nah ada bunyi, posisinya akan turun seperti ini ya. Posisinya akan seperti ini, maka untuk mekanismenya sudah terbuka. Nah sekarang kita akan coba untuk memasang kembali ya. Ini sama pemasangannya. Oke, sudah benar ya teman-teman ya. Buka, lancar. Lancar juga. Nah itu cara yang pertama. Cara yang kedua, itu mungkin agak lebih susah. Nah cara kedua itu bisa teman-teman buka dari sini teman-teman. Buka dari sini, tapi tangan kita, ini kan lubangnya agak kecil. Jadi tangan kita terkadang kalau tangan yang besar, itu agak susah untuk masuknya. Teman-teman ya. Jadi kita di sini, akan saya kunci dulu mekanismenya ya. Nah posisinya seperti ini. Ya udah saya kunci ya mekanismenya. Nah terus kalau misalnya untuk dari sini, teman-teman begini, saya akan zoom. Nah untuk di sini, sama seperti keserawat besar. Untuk mekanismenya, ada besi yang menghadap ke bawah ini. Nah untuk ini ada lubang tadi yang di cara pertama teman-teman ya. Nah yang di sini, teman-teman kalau menggunakan cara seperti ini, teman-teman untuk besi ini, teman-teman geser ke sebelah kiri. Seperti ini ya. Nah yang ini, itu geser atau bukul aja ke sebelah kiri. Seperti ini. Nah dia akan bunyi seperti itu ya. Pastikan sudah seperti ini. Nah bisa kita keluarkan. Terus kita masukkan laci-nya. Jadi kalau untuk dawar yang kecil, merek panda PRJ 335, itu ada dua cara. Yang pertama langsung dari bawahnya, lubang bawah ini. Ini lebih gampang teman-teman ya. Pakai jari saja, tinggal ditarik ke bawah. Atau enggak, kita buka dari sini. Sama aja sih sebenarnya dari situ dengan dari sini. Ya teman-teman ya. Oke, nah sekian dulu informasinya. Tentang bagaimana cara untuk memperbaiki keserauer panda PRJ 335 yang mengalami gangguan laci kasirnya nyangkut, teman-teman. Oke, sekian dulu informasinya. Semoga informasinya yang saya berikan ini bermanfaat. Dan sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Bye.